...polisi karena diduga melanggar undang-undang ITE, usai mempromosikan situs judi online. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Seorang wanita berinisial ide, warga Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kejabatan Loa Janan Ilir, Samarinda, diamankan jajaran Polresta, Samarinda, karena terbukti mempromosikan situs judi online. Ide yang merupakan seorang influencer ini, hampir setiap hari mempromosikan situs judi online tersebut melalui akun Instagramnya. Ke Polresta, Samarinda, Komisaris Besar Polisi, Ari Fadli mengungkapkan, kronologi pengungkapan berawal dari patroli cyber yang dilakukan Satuan TP-Dexus Satreskrim Polresta, Samarinda. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka. Anggal 29 September tahun 2023, yang mana rekan-rekan dari cyber, ini saya diberi sekitar-sekitar di Polresta, Samarinda, pada saat melakukan patroli cyber, patroli media sosial, yang menemukan adalah satu akun yang ternyata akun tersebut digunakan untuk mengiklankan salah satu situs judi online. Karena itu, dari hasil penemuan dari patroli media sosial tersebut, akhirnya kita lakukan penyelidikan, dan akhirnya kita menemukan tersangka, yang mana tangga ini inisianya adalah ID. Sementara itu, tersangka ID mengaku sudah enam kali mempromosikan situs tersebut dengan upah sebesar 400 ribu rupiah untuk setiap postingan. Namun ia mengaku tidak mengetahui bahwa situs yang dipromosikan adalah situs judi online. Ia juga berdalih tidak mengenal orang yang memintanya untuk mempromosikan situs judi online itu. Sampai promosikan di Instagramnya? Tawarin. Tawarin? Tawarin sama? Nggak tahu juga. Nggak kenal orang ini. Di IG? Di IG. Di IG ya? Awalnya disuruh promosikan jadi slot itu ya? Berapa dibayar, mbak? Awalnya nggak tahu sih, kalau itu judi. Sudah dua hari baru tahu. Berapa dikasih, mbak? Awalnya 400. Berapa kali posting? Tujuh hari. Enam. Enam kali posting? Followers, mbak berapa, mbak? 34. 34 ribu? Sudah berapa lama, mbak, diikut fungsinya mempromosikan? Berapa mingguan, mbak? Dua beberapa minggu. Apa nama situsnya, mbak? Nggak tahu. Aku kan yang tahu cuma link aja. Oh, jadi linknya itu mbak repos ke IG gitu. Akibat perbuatannya tersangka ide dijerat dengan pasal 45 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Selamat menikmati.